Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan Injo Channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat Injo Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan sebagai seorang tokoh yang diunggulkan di Pilpres 2024 nama Pak Anies Baswedan selalu bertengger dari berbagai lembaga survei, kalau tidak nomor 1 nomor 2 atau nomor 3 disana ada Prabowo, ada Ganjar ada Anies Baswedan, jadi tiga nama ini adalah tokoh yang bisa diunggulkan atau dimajukan di 2024 tetapi kalau kita melihat sosok Pak Anies teman-teman memang elektabilitasnya tinggi Pak Anies Baswedan tetapi elektabilitas tinggi itu bukan satu-satunya modal untuk maju di 2024 ternyata itu harus punya kendaraan partai politik untuk musuhnya sementara Pak Anies bukan kader partai politik bukan pengurus partai politik bukan ketahumum partai politik nah, karena itu hubungan Pak Anies dengan partai-partai politik harus dijalin cukup akrab, cukup mesra seperti yang diperlihatkan dengan P3 kemarin dan kalau kita lihat lagi teman-teman lebih dalam, Pak Anies pernah diundang di Muskerwil P3 D.I.E. Daerah Istimewa Yogyakarta dan di sana juga terlihat ada Romawur Musi yang juga duduk di depan dan menurut Suar Somono Arfa Romawur Musi bukan pengurus partai di P3 jadi, beliau tidak aktif di P3 tapi diundang karena sebagai pembicara di Muskerwil P3 D.I.E. Daerah Istimewa Yogyakarta jadi, kemesraan yang begitu baik antara Pak Anies dan P3 ini menjadi peluang bahwa P3 itu bisa jadi kendaraan politik bagi Anies Baswedan nah, teman-teman hari ini menjadi hal yang menarik ada balio Pak Anies Baswedan dengan politisi P3 terpampang balio itu Anies Baswedan for President 2024 ini sebagai promosi gratis bagi Pak Anies karena namanya ini ditampilkan di pinggir jalan di situ ada politisi P3 yang juga tampil dalam satu frame dalam satu balio itu dengan Pak Anies Baswedan artinya kader P3 atau politisi P3 ini sangat mendukung kalau Pak Anies nanti maju di 2024 nah, teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita yang satu ini kita ambil berita teman-teman dari Detik News Elite P3 Pajang Balio Anies for President 2024 di Bekasi ada pemandangan tak biasa di Bekasi Jawa Barat Balio Elite P3 Bekasi yang menyertakan gambar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berikut tulisannya for President 2024 Mejeng di dekat stasiun Bekasi dari Pantauan Detik.com di Jalan Insinyur Haji Juanda Bekasi Jawa Barat Senin 4 April 2022 Balio ini dipajang Ketua DPJ P3 Bekasi Solihin atau Gosol Balio ini berada di dekat stasiun Bekasi di jalanan yang marah ke Polres Bekasi Kota Balio ini bertemakan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa 2022 Balio ini memuat gambar Gusol dan Anies Baswedan Khusus di foto Anies terdapat tulisan Anies Baswedan for President 2024 dan Mari Raih Kemenangan Ketua DPP P3 Ahmad Baitowi atau Awik menegaskan P3 belum bersikap resmi terkait pencapresan 2024 Meski demikian Awik menyebut P3 tidak pernah menghalangi aspirasi kader termasuk yang dilakukan Ketua DPC P3 Bekasi itu Sejauh ini P3 DPP tidak memberikan arahan kepada siapapun semuanya mengalir sesuai dengan aspirasi dari bawah ujar Awik dihubungi terpisah Awik menyebut Gusol sudah beberapa kali memasang Balio yang menyertakan gambar Anies Baswedan Menurut dia tak ada yang salah dengan pemasangan Balio oleh Gusol Memang Ketua DPC P3 Bekasi ini sudah beberapa kali memasang Balio dengan Anies Baswedan dan termasuk juga di beberapa tempat seperti di Jogja maupun Sumbar yang melakukan komunikasi politik dengan Pak Anies Baswedan itu hal biasa saja sebagai penyerapan aspirasi publik dari bawah ya kata Awik Awik menyebut P3 belum memutuskan mendukung Anies Baswedan hingga hari ini P3 disebut terbuka dengan segala aspirasi kader di akar rumput soal kemudian apakah nanti P3 akan mengusung Anies Baswedan itu nanti tidak hari ini kata Awik tentu di beberapa tempat memang ada aspirasi lainnya kita tidak pernah menghalangi kader untuk melakukan komunikasi publik untuk menjajaki tokoh-tokoh potensial yang bisa didorong maju sebagai calon presiden di 2024 nanti ujar anggota DPR RI itu itu teman-teman terkait pemasangan balio Anies Baswedan for president 2024 ini menarik teman-teman tanpa ada perintah dari Pak Anies tetapi dimana-mana sudah mulai muncul Anies Baswedan for president bahkan deklarasi-deklarasi di berbagai daerah di wilayah Indonesia itu juga sudah mulai muncul-muncul dimana-mana artinya memang Pak Anies ini punya pendukung tersendiri untuk maju di 2024 apalagi Pak Anies sudah bergerak misalkan konsolidasi ke bawah ke daerah untuk memasang balio itu mungkin akan lebih masif nah belum maju saja menjadi calon presiden ini balio sudah banyak dimana-mana deklarasi sudah ada dimana-mana itu menunjukkan teman-teman bahwa masyarakat Indonesia sebagian ini menginginkan Pak Anies untuk bisa berkontestasi di 2024 walaupun sampai hari ini Pak Anies belum punya kendaraan politik dan diharapkan P3 ini nanti bisa mengusung Anies Basvedan di 2024 nah selain itu teman-teman kemarin juga ada kabar yang kurang menarik sebenarnya ketika M. Taufik ini dipecat dicopot dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta alasannya sampai hari ini belum diterima oleh M. Taufik kenapa dia dicopot tetapi M. Taufik dan beberapa orang ini memperkirakan doa yang disampaikan M. Taufik untuk Pak Anies Basvedan untuk menjadi presiden 2024 ini mungkin yang menjadi alasan pencopotan M. Taufik padahal Pak Anies sampai hari ini belum menjadi calon presiden di 2024 ini kan hanya sekedar wajah Pak M. Taufik ini mendoakan Pak Anies untuk 2004 menjadi presiden ini sudah dicopot dari jabatannya begitu takutkah sosok Pak Anies Basvedan kalau benar-benar menjadi presiden Republik Indonesia sampai-sampai M. Taufik yang ini kader Gerindra dari awal harus dicopot dari jabatannya nah itu teman-teman terkait Pak Anies Basvedan yang luar biasa dari elektabilitas cukup tinggi walaupun beliau bukan kader partai politik bukan ketemu partai politik elektabilitas ini termasuk luar biasa yang kedua Pak Anies ini didukung oleh masyarakat bawah jadi tinggal kita menunggu waktu teman-teman kapan deklarasi Anies Basvedan menjadi calon presiden 2024 tentunya ini harus memakai kendaraan politik memakai partai politik itu yang bisa kita bahas dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati